dia berusaha dia tuh mau buka nih nggak bisa-bisa terus dia ngerasa kok di belakangnya kayak ada orang akhirnya di nengok liatnya dia tuh kaget ngeliat sosok perempuan tapi nunduk itu rambutnya panjang ini ketutupan rambut ada tereak tante saya jerik tereak wah astagfirullah lagi ngertinya gitu ngeliat kakek-kakek itu sosok kakek-kakek yang saya lihat di gerbang situ yang matanya yang matanya yang bolong itu hidungnya bolong astagfirullah lagi misalnya ya Allah semua itu semobil ngeliat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel kisah tengah malam bersama gue Fiko Fugara seperti biasa pada malam kali ini gue udah kedatangan narasumber lagi nih yang ingin berbagi kisah auroranya ketika beliau berkunjung ke sebuah villa di daerah Lembang Bandung yaudah di sebelah gue udah ada Ibu Nina selamat malam Ibu Nina malam itu tahun berapa ke sana Mbak Nina? itu sekitar 16 tahun yang lalu 16 tahun yang lalu udah lama berarti ya? udah lama oke oke nah itu kan ke villa ya iya sama siapa aja sih? sama keluarga ya sama keluarga? total berapa orang? totalnya semua 10 yang dewasa sama anak-anak berapa orang? 3 orang Mbak anak-anaknya oh rame berarti ya ya kita jalan tuh pake istilahnya mobil 2 lah gitu iri-iringan gombongan lah ya gombongan keluarga besar nah itu di Lembang ya Ibu ya? iya di Lembang di jalannya di jalan apa gitu? apa di lokasi dimana? saya kurang tau kalo jalannya ya cuman letak villanya tuh jauh sama inian penduduk dia kayak menyendiri jadi gak di jalan rayanya jadi kayak masuk ke perkampungan gitu jalanan asfalnya juga kayak agak-agak rusak gitu oke oke dia tuh emang mojok gitu lah ibaratnya ya dia sendiri karena kan masih jurang sebelah situ ada jurangnya? kan dia naik ke atas terus emang sih posisinya di atas cuman dia terpencil gak ada istilahnya dia sendiri lah disitu gak ada villa lain lagi yang ada di bawah-bawah iya ada di bawah-bawah nah disana itu villanya cuman satu lantai apa dua lantai? dua lantai dua lantai dan itu ada berapa kamar itu? abangnya? ada delapan gede berarti ya? iya villanya gede disana berapa hari? disana kan rencananya dua hari dua malam tapi gak nyampe dua hari dua malam jadi malam kedua tapi tengah malamnya itu keluar dari villa itu keluar gara-gara gangguan? gangguan itu gak kuat sama gangguannya padahal rame nih tapi sebenarnya saking serem ya saking serem ya sampai pulang tengah malam gitu ya iya padahal kan disolati digajiin kan tetap aja gangguannya ada horor banget nih nah oke nih bagi kalian yang penasaran dengan ceritanya Bu Nina tonton terus sampai habis jangan skip-skip dan gue mau ngingetin nih bagi kalian yang punya cerita atau pengalaman horor yang pengen bercerita juga di kisah tengah malam bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini dan satu lagi gue mau ngingetin bagi kalian yang udah nonton nih tapi belum subscribe klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan asuman-asuman horor ke kalian yaudah gak usah lama-lama lagi kisah tengah malam dimulai jadi gimana Bu ceritanya Bu? waktu itu udah siap-siap nih kita mau berangkat kan berangkatnya tuh pagi jadi jam 6 kita berangkat keluarga nih rame-rame yang namanya masing muda ya masing seneng kan mau jalan-jalan girang semua pada seneng-seneng jalan terus udah gitu dulu kan perjalanan masih lumayan lama kan gak kayak sekarang ada tol baru cepet kalau dulu kan perjalanan tuh kan makan waktu belum macet nih kan jadi berangkat pagi nyampe siang kan nah pas nyampe tuh kira-kira jam setengah 12-an gitu deh nyampe villa tuh begitu nyampe di villa tuh kita seneng ya villa tuh bagus banget sama besar nih villa seneng kan gitu nah terus udah gitu nah terus udah gitu villanya itu naik ke atas bener-bener di atas sendiri gitu kan kelihatan ke bawah-bawah tuh pemandangannya juga bagus kan bener-bener liburan yang istilahnya luar biasa gitu pemandangannya oh pemandangannya bagus banget gitu kan nah terus ada gerbangnya tuh villa tuh ada gerbangnya sendiri tapi karena kita keluar masuk mobil jadi gak ditutup gerbangnya biarin dibuka karena sendirian juga kan tuh villa gak ada yang orang lewat kayak gitu gak ada orang bener-bener di atas sendiri kan wah tuh villa emang bener-bener saya masih kebayang villa tuh bagus banget kita turun nih dari mobil kan terus menjaga villanya bilang jangan ke belakang pojok belakang pohon pohon besar situ ada ayunan gak usah dinaikin ayunan gak usah dimainin anak-anak jangan boleh ke situ ya pak katanya ngomong ke om saya nih loh kenapa emang gitu kan janganlah nanti jatuh anak-anak gitu dia gak ngejelasin ada apa ada apa gitu kan enggak ya akhirnya udah kita masuk begitu masuk villa tuh saya emang gak kayak villa nih enak banget bagus bener-bener gede dalamnya terus saya emang udah ngerasa nih villa kayak gimana ya samun gitu kok villa besar gini kayak samun cuman namanya gak ada perasaan kehoror segala kan ya biasa aja emasnya kita masuk apa milih kamar kamar dimana eh butan kamar anak laki bagiannya di atas anak perempuan di bawah-bawah akhirnya udah makan siang apa udah kita pada makan siang selesai pada istirahat yang tiduran yang liat tv udah ada masing-masing kegiatannya kan kira-kira udah sore jam 4 saya buat teh ya buat saya minum kayaknya enak minum teh gitu ya udah saya bikin teh terus di belakang yang kata deket pohon itu kan jadi dia ada pintu belakang gini ya mas kita ada tempat duduk jadi disitu tuh ada kayak kursinya juga memang buat orang santai duduk situ saya taruh teh disitu kan saya ambil minum teh pemandangan bagus disitu di belakang juga itu emang pohon besar yang ngerindang ada ayunannya tuh jadi kita pas banget ngaduk ke dia tuh ngeliat nih gini saya tuh sambil main hp gitu ya dulu kan masih ada dulu kan belum ada android ya masih hp-hp biasa gamenya juga kan paling ular ular-ular gitu ambil main hp saya terus saya ngedenger ngik gitu ngik suara ayunan ketiup angin ketiup angin ayunan goyang gitu kayak ketiup angin saya ngeliat gini ya ayunan gerak tapi pelan gitu ya udah saya santai aja kan terus aja main hp terus saya liat lagi kok nih ayunan kayak ada yang dorong ya kayak tambah keras gitu kok tambah keras saya masih santai aja orang saya pikir angin paling ketiup angin terus bunyi lagi kenceng bunyi itu kok kayaknya saya ngeliat gini kayak bener-bener lagi di ayun kayak ada kayak ada orang kayak ada orang lagi naik di terus ada yang dorong di ayun gini kok saya bingung ya saya liat ke atas pohon gini pohon-pohon kok gak ada yang gerak gitu kalau dibilang angin gak ada angin nih gak ada yang gerak terus saya mikir kalau angin gak kenceng gak mungkin kan ayunan bisa gerak maksudnya kenceng banget tuh mes baru kan karena besi kan ayunan kan berat gak mungkin kalau anginnya cuman pelan terus digoyang ya Allah saya bilang ini beneran ada angin apa enggak sih sampai saya gitu saya liat pohon tetep tuh pohon gak gerak udah akhirnya saya masuk ke dalam tapi saya gak cerita nih kan saya pikir paling angin orang namanya gak percaya sama hal-hal yang gaib kan kemudian dia biarin gitu angin terus saya gak pikirin disitu ngumpul-ngumpul lagi sama keluarga terus lagi santai santai-santai cerita-cerita gitu maghrib kan azan maghrib terus katanya om saya ayo-ayo sholat berjamaah berjamaah katanya om saya bilang gitu ayo kita sholat berjamaah yang gantian kamar mandinya yang di atas sama yang di bawah kan cuman dua kamar mandinya tuh nah letaknya kamarnya kan jadi gini nih Mas Tufila nih kamar kamar jejer gini terus sebelah situ juga jejer jadi dia gak berhadapan kayak zigzag gitu dia sebelah sini ada dua nih yang di bawah nah kalau yang atas tuh jejer terus kalau yang atas itu jejer jejer tuh ada empat empat baru pojoknya kamar mandi kan kemudian nih pada ngambil uduh semua ayo-ayo sholat berjamaah imamnya kan om saya kemudian kita pada ada saudara saya nih sepupu saya kan lagi datang bulan lagi halangan dia gak bisa ikut sholat dong ya nah dia sekalian mau mandi padahal tante saya udah bilang gak boleh mandi maghrib apalagi ini di kampung orang ngetenya jangan apalagi lagi halangan jangan gitu kan buangi tante saya cuma bilang gitu doang buangi udah ya namanya orang anak muda istilahnya gak percaya kan ngomongan orang dulu yang mustahil itu yang yang gitu-gitu gak usah dipakai mandi ini cerita kita pada sholat di bawah dia mandi kita lagi di tengah-tengah lagi sholat tuh saya denger saudara saya tuh tereak tereak gitu kenceng banget saya mikirnya dia kan takut kecoa dia kan gak mikir ada setan lah ada hantu apa segala macem dia yang gitu-gitu saya gak mikir ke situ dong saya mikirnya oh iya dia kan takut kecoa gitu kan ini pasti ada kecoa nih diantara yang kemudian terusin sholat sampai selesai kita sholat baca doa apa nah dia tuh turun lari ke bawah pucet muka nya tuh sama gak bisa ngomong ditanya dia gak bisa ngomong dia diem kenapa sih cak kenapa cak gitu kan jadi diem aja jadi diem dia bengong kayak orang bengong dia sih kayak kosong pandangannya tuh sama tante saya diambilin air suruh minum dia udah tenang tuh udah tenang terus dia cerita katanya dia lagi mandi ada yang ketok pintu dipikir kan diisengin namanya anak laki kan biasanya jahil-jahil kan suka ngisengin gitu kan kalau saudara-saudara kumpul kan biasa iseng-isengan dibuka gak ada ditutup lagi sama dia diketok lagi dia teriak jangan iseng kek gitu kan orang mau mandi dibuka lagi gak ada orang terus dia masuk lagi kamar mandi diketok lagi dia mau buka tau-tau ke kunci kerasi dia padahal udah dibuka nih di kunci gak bisa kayak ada yang nahan dia berusaha dia tuh mau buka nih gak bisa-bisa terus dia ngerasa kok di belakangnya kayak ada orang dia mau nengok takut cuman perasaan dia suruh nengok gitu dia ngomongin nengok-nengok akhirnya di nengok liatanya dia udah kaget ngeliat sosok perempuan tapi nunduk itu rambutnya panjang ini ketutupan rambut bukanya tuh gak keliatan ketutupan rambut dia gak mau ke atas lagi terus katanya tante saya sama om saya bilang udah lah itu paling karena kecapean jadi apa yang bayangin yang gak enggak aduh gituan mana ada sih makhluk-makhluk gitu lain alam gitu ya udah lah gak usah dipikirin memang kita beda alam sama dia dia-dia kita-kita-kita kan gak ganggu katanya nah ini cuman yang perempuan ditambah gak mau ke atas kan udah bener dia yang laki gak usah tuker-tukeran kamar nah saya tidur juga sama saudara saya yang ini udah abis itu selesai itu dia tuh masing kayak yang dia-sok gitu ya orang dia abis ngeliat gitu kan akhirnya udah dihibur-hibur akhirnya dia lupa mungkin dia kali kecapean dia mungkin dia kali kecapean gitu udah akhirnya kita duduk-duduk apa mau cerita-cerita yang lain lah ngehibur-hibur gitu ya supaya ngilang-ngilang pikiran yang serem-serem kan seolah ada anak-anak kecil takut-takut kan akhirnya udah gitu saya kira-kira abis makan malam kalau gak salah abis makan malam gitu duduk-duduk di depan lagi enak-enak cerita-cerita tiba-tiba saya mau ke belakang mau ngambil minum misalnya ini aus gitu mau ke belakang kan kalau dari depan ini kan tangga itu posisinya kan ada di tengah-tengah tuh mes kalau kita jadi ada di ruang tengah gitu kalau mau ke dapur mesti lewat tangga itu kan jadi saya sekitar jam setengah sembilanan gitu saya lewat kan terus saya lewat tangga itu saya nengok gini saudara saya yang tadi diketok di kamar mandi itu dia lagi terima telepon dari suaminya kan suaminya gak ikut karena sibuk sama kerja jadi gak bisa ikut dia doang yang ikut liat telepon-teleponan saya neong gini saya kaget mas disebelah dia ada kakek-kakek duduk kakek-kakek duduk kakek-kakek duduk matanya itu tuh gelap gitu gimana sih bolong bolong gak keliatan mata gelap gitu ya oh gelap gitu hitam terus hidungnya juga gitu sama gak dihidungnya kayak bolong juga terus dia ketawa seolah-olah dia tuh kayak ngeliat ke saya ke arah saya gitu seolah-olah tuh dia gak seneng kalau kita tuh ada disitu ketawa yang gimana tuh yang sinis seolah-olah tuh nunjan pada disini gitu pada pergi gitu isaratnya nih kakek kan karena kita kan gak ngerti gitu-gituhan ya mungkin karena ngeliat itu mungkin capek gimana ya saya sampai astagfirullahaladzim gitu saya bilangin ke saudara saya nih bilang begini gak isaratin gitu kan saya mau nyamperin dia kan takut sebelahnya kakek saya isaratin saudara saya tuh ngeliat ke saya pandangan ke saya tapi kayak kosong gak mungkin karena serius teleponan ini kan saya kasih isarat gak ngerti-ngerti juga akhirnya saya lari disitu saya takut kan udah saya gak cerita sama yang lain tuh saya gak cerita saya diem udah gitu udah saya diem tenang ngobrol-ngobrol lagi sama saudara tuh saya bilang ngantuknya pengen tidur gitu ya saya bentar lagi sekarang belum ini masing siang gak tinggal masing juga jam 9 udah kepengen tidur karena saya takut kan saya kepengen tidur bilang gitu udah ngantuk udah yuk kita tidur aja gak bisa ngumpul-ngumpul disini lagi emang kenapa sih udah denin loh kenapa sih kayak gini gitu kan biasanya juga enak ngumpul-ngumpul gitu ketawa-tawa bareng cerita-cerita iya tapi ngerasa kayak udah lelah udah pengen tidur saya bilang gitu ke saudara saya udah bentar lagi bentar lagi ntar kita bubar bentar lagi ngobrol-ngobrol cerita-cerita nah saudara saya ini udah selesai telepon-teleponannya terus udah saya nyamperin saya bilang masa tadi suami gue katanya jadi itu masa bilang kalau misalnya suara gue kayak laki katanya berubah jadi laki katanya berubah jadi laki katanya berubah jadi laki katanya halo ca kamu kok katanya gue suaranya jadi laki katanya kamu sama siapa katanya dimarahin sama suaminya gak gara itu gak ada laki gak ada orang laki siapa-siapa gitu kan duduk sendirian nih di bawah tangga katanya dia enggak jadi ini anak tangga kelima tuh dia duduk situ enggak sendemian sendirian lakinya suaminya ini gak percaya dia bilang gak mungkin orang jelas-jelas suara laki katanya ada laki-laki ngomong terus akhirnya saya ngomong ke saudara saya nih masa iya sih Nin gue jadi laki suaranya katanya mungkin sinyalnya gitu nih saudara saya ngomong mungkin sinyalnya jelek kan sinyal jelek kan biasa suara suka berubah tuh masa iya jadi laki terus saya bilang mungkin suamin lo denger kakek kali suara kakek-kakek kakek-kakek dia kaget disitu kakek-kakek yang bener masa kakek-kakek sih ketanya dia iya beneran tadi gue udah ngasih syarat lu gak mau ngeliat padahal lu ngeliat gak mau pergi enggak gue gak liat lu ketanya dia jadi dia itu atasnya gak nge gak sadar yang bener Nin iya itu kakek matanya bolong hidungnya bolong gelap pokoknya gak ada tapi dia tuh ketawa jahat bilangnya ya Allah tadi katanya dia kejadian di kamar mandi kok sekarang kakek terus saya bilang udah jangan cerita ke yang lain gitu kan gak enak kita liburan masa ntar jadi kacau ya gara-gara kita cerita serem-serem gini terus udah biarin aja deh gak usah cerita-cerita udah kita mikir liburan ya kan aduh katanya dia jadi bener-bener takut Tina terus saya bilang uji gak usah kita baca-baca aja juga ntar pergi bilang gitu iya deh katanya dia saya tidur sekamarkan sama dia udah malam dia makanya tidur makanya gue tuh dari tadi ngajakin orang pada tidur semua udah bubar bubar bukannya apa takutnya kan setambah malam kita gak tau ya kejadian-kejadian yang misalnya lebih dari itu kan gak tau saya pokoknya udah takut tanya akhirnya udah yaudah bener deh bubar aja yuk kita pada tidur deh ke kamar masing-masing udah itu saya masuk kamar sama saudara saya nih mau tidur nih udah katanya saudara saya gue jadi gak bisa tidur gini terus saya bilang dan kan gue juga takut tapi kita gak usah ngacauin liburan deh kesian yang lain apalagi ada anak-anak kecil kesian tau udah lah girang-girang nih anak kecilnya girang-girangnya kan ngumpul-ngumpul gini terus momen kita kapan lagi ngumpul-ngumpul kayak gini bilang gitu yaudah kita diam aja berhatiin diam gak usah ngomong-ngomong gitu kan udah yaudah yaudah bener sekarang kita tidur aja terus supaya kita bisa tidur kita baca-baca ntar kalau misalnya mau kamar mandi ya bareng katanya dia jangan sendiri-sendiri gitu pokoknya lo jangan ninggalin gue sendirian katanya yaudah udah nih mau tidur saya gak bisa tidur saya lihat saudara saya nih tidur enak gitu kan udah tidur saya sendirian ngapain gitu saya main hp lagi tapi saya takut ya kan terus udah gitu kan saya mau tidur saya ngeliat ke pintu gini nih ke arah pintu di arah pintu itu saya tak kaget mas saya ngeliat sosok perempuan perempuan rambutnya panjang tapi mukanya ketutup rambut nunduk gitu dia oh dinunduk dia gak ini cuman di diri doang disitu saya kan kaget ya Allah terus saya mikir jangan-jangan perempuan ini yang saudara saya lihat yang di kamar mandi ya Allah saya takut oh saya bener-bener takut tidur gak bisa akhirnya saya tutupan pakai selimut oh sambil saya baca-baca terus saya baca-baca saya berharap cepetan pagi ya Allah saya bener-bener takut bener-bener luar biasa nih vila kan biasanya orang pergi ke vila saya kan sering jalan-jalan ke vila orang gak ngalamin hal-hal kayak gitu kan disini bener-bener yang ih saya udah berapa kali nih ngeliat gitu kan udah akhirnya Alhamdulillah subuh dengan rajaan subuh tuh saya selimut pelan-pelan gini tuh udah gak ada selesok tau itu hilangnya kapan saya gak tau gak saya langsung masuk ke selimut terus udah tuh saya bangunin saudara saya anterin yuk sholat subuh gitu kan dia kan lagi terus itu dia lagi gak sholat lu sendiri kenapa sih kata dia kan dia masih ngantuk kata dia ya Allah temenin kek itu saya saya takut-takutin dia biarin gue tinggal sendirian akhirnya tuh kakek ngamperin oh jangan akhirnya dia mau juga nganterin saya akhirnya kalau keluar kamar kan udah rame kan mau sholat subuh berjamaah kata om saya ayo kita berjamaah gitu akhirnya ngumpul sholat subuh udah udah selesai sholat subuh udah tuh mulain pagi kan mulain oh alhamdulillah mulai aman ya kan terbit matahari udah tenang akhirnya yuk yuk jalan-jalan katanya om saya nih ayo kita jalan-jalan yuk selesai sholat subuh mungkin kan kita mandi-mandi kita jalan-jalan enak nih kita turun ke bawah katanya iya yuk jalan-jalan udah pada siap-siap semua kosong kan vila bilang sama penjaga vila kalau kita mau jalan-jalan dulu gitu kan oh iya katanya saya gak kemana-mana katanya saya disini jagain vila yaudah pak kita jalan dulu ke vila apa ya mau muter-muter gitu oh iya mungkin pulangnya ntar siang selesai makan siang pulang katanya om saya gak nyampe sore kok gitu oh iya saya disini mau bersih-bersih katanya dia udah kita jalan jalan-jalan anak kekeliling biasa ya nyari-nyari pemandangan yang enak rekreasi rekreasi gitu udah selesai jalan-jalan makan-makan kan akhirnya selesai makan-makan kira-kira nyampe vila tuh jam 1 siang jam 1 siang kita balik lagi ke vila nyampe jam 1 siang udah jam 1 siang itu duduk-duduk ada yang sebagian di kamar istirahat pengen tidur katanya nah kita lagi ngumpul nih yang sebagian ngumpul sekitar setengah jam setengah 2 waktu itu jam setengah 2 bunyi buah kenceng kadang jatuh buah gitu gimana sih bunyi yang kenceng gitu sampe kaget sepura razim gitu kan bunyi apa itu ya apaan tuh yang jatuh pada kaget semua terus katanya sodara sayang ini yang caca nih yang melihat yang apa di kamar mandi melihat penampakan tuh dia bilang udah biarin deh yang gue lihat gitu pada disini aja kayaknya dari kamar kita dia naik jatuh katanya dia cobain tungguin disini akhirnya dia buka kamar masuk ke dalam kamar terus gak lama tau-tau dia ternyata astagfirullah lagi maulahu akbar katanya gitu kaget dong yang lain ada apaan lagi nih gitu kan ada apaan sih kita tau yuk kita kesana lari nih semua sampe yang di atas nih yang lagi pada istirahat denger suara terakhir orang kenceng kan kaget semua turun turun semua yang laki-laki juga pada ada apaan sih ada apaan gitu kan tadi denger bunyi-bunyi buah gitu iya denger ada yang jatuh dipikir nih saudara saya jatuh kan ada yang jatuh siapa yang jatuh enggak tau nuh caca jerit dudih kali jatuh orang mikirnya kan dia jatuh set terus lari ke kamar ke tempat dia teriak nih kamar saya kamar yang saya tempatin kaget semua mas kaget luar biasa jadi tuh di lantai liat darah tuh darah yang kata bekas diseret kayak orang diseret gitu kan yang bekas gitu tapi di atas darah itu ada tapak bayi tapak kaki tapak kaki bayi oke kecil banget bener-bener punya bayi makanya kata ya tuh akhirnya terus om saya manggil itu penjaga villanya ini kenapa sih begini gak apa-apa artinya dia dibersihin sama dia gak apa-apa ini sih gitu udah mikir ya pokoknya kamar saya gak mikir yang istilahnya jelek-jelek dia mikirnya udah oh ya mungkin nih kan menjaga villan tau dong gitu kan kenapa gitu jadi gak usah ditanya katanya ini om saya bilang ntar akhirnya panjang gak ditanya gitu kan akhirnya nih anak-anak disini pada gak betah ya yaudah biarnya gak bisa dibersihin sama dia dirapi udah kan keluar lagi tuh pulang yuk gitu katanya saudara saya nih yang caca nih pulang yuk mendingan kita pada pulang terus yang lain bilang jangan deh kan liburan kapan lagi kumpul-kumpul kan kayak momen gini jarang biasanya kan kita jarang kumpul jarang ketemu sibuk kemurusan masing-masing iya bener apalagi lu jauh rumahnya gitu kan di Depok jarang kesini jarang ke Jakarta terus udah tenang lagi suasana ditenang-tenangin nah pas sorenya tuh kita lagi di belakang di halaman belakang itu daripada duduk ngeteh-ngeteh bareng gitu anaknya tante saya tuh yang umur 4 tahun 4 tahun katanya dia nunjuk ke pohon ke pohon gede itu ocong-ocong katanya ocong-ocong katanya mama ocong-ocong gitu namanya anak kecil kan ya katanya tante saya apa sih ngomong begitu gitu gak ada apa-apaan kosong bahkan yang lain gak ada yang ngeliat apa ini anak bilang katanya ocong-ocong ma nunjuk ke pohon yang tadi ocong-ocong itu ocong-ocong bilang gitu kok anak kecil kan masing bisa ya ngeliat-ngeliat yang gitu cuman karena yang tua-tuak nih gak mau ada kesan horror udah sih jangan gitu udah gak ada gak ada gitu gak ada apa-apa gak ada apaan makanya jangan ngeliat situ main situ deh main di dalem main di dalem akhirnya udah kan saya bilang saya ngeh nih anak bilang pocong saya baru inget jangan-jangan yang dorong-dorong ayunan pocong itu kali main-mainin ayunannya kan orang dia bilang situ ocong-ocong udah kan pocong terus saudara saya yang caca nih bilang kan udah dibilang tadi dia bilang ocong-ocong berarti bener disini ada pocongnya gitu dia bilang kan dia bilang tuh anak kecil biasanya ngeliat beneran ada pocong gitu si caca ini nih vila gue yakin nih bener-bener angker terus saya bilang jangan ngomong angker-angker mulu karena om saya kan orangnya gak seneng yang tahayul tuh dia gak seneng karena dia gak percaya gitu-gituan ini bentar marah bentar om marah-marah lagi kan karena dia bawa anak ini dia namanya anak kecil gak usah ditanggepin bener-bener juga sih katanya ambil mikir bener juga sih ntar akhirnya kita yang disalah-salahin oh udah maka kita diem aja udah akhirnya kita kan makan tuh di luar kan gak di vila tuh gak ada yang masak orang orang nyara istirahat gak mau yang capek-capek gitu orang mau jalan-jalan liburan istirahat gak ada masak gitu makan di luar nah udah sore sekitar jam 5 kita keluar lagi nih bilang sama mamang vila mang saya mau pada keluar cari makan om saya ngomong gitu jangan kemana-mana ya jagain gitu kan oh enggak saya emang disini terus katanya saya jaga ini dia soalnya kalau malam gak ada kalau udah jam 8 gitu dia pamit pulang rumahnya jauh katanya dia di bawah di perkampungannya katanya jauh gak sih jauh rumah saya katanya jauh atur rumah saya maneng katanya lewat sana katanya turun ke bawah dia kan pake motor turun ke bawah terus masuk lagi ke kampung katanya saya emang orang kampung gitu udah terus jalan nih rombongan lagi jalan sampai makan malam selesai balik lagi ke vila tuh kira-kira jam 8 saat 9 gitu deh kira-kira jam abis gitu kan vila tuh kan gerbangnya ini kebuka lebar gitu gak pernah ditutup emang kan selalu kebuka ditutupnya tuh kalau gak ada orang kalau kita kosong pokoknya vila kosong baru digembok gitu di kunci kebuka lebar gini pas mau masuk tuh ada tereak lantai saya jeruk tereak wah selalu lagi ketenya gitu ngeliat kakek-kakek itu sosok kakek-kakek yang saya lihat di gerbang situ yang matanya yang matanya yang bolong itu hidungnya bolong saya kelahin ya Allah semua itu semobil ngeliat padahal lo rame banget yang liat saya juga ngeliat bener-bener kirain tuh pertama saya doang waduh kakek lagi awalnya gitu saya ngeliat kakek yuk lo tuh kakek lagi yang ditangga kemarin duduk ditangga tante saya semua pada ngeliat semua om saya yang nyetir ngeliat masalah langsung pada baca-bacaan disitu tuh om saya mulain percaya kan masalah lagi baca-baca udah baca-baca selesai masuk kita ke dalam vila duduk istirahat ruang tamu gitu kan pada soknya kadang saya udah otomatis ini gak mau ke kamar saya bilang kan saya udah takut nih nah abis ngeliat kakek-kakek ternyata mobil yang belakang nih rombongan yang satu lagi juga bilang katanya ada kakek-kakek di gerbang pada diliat gak rame nih masalah kakek-kakek ini pada diliat semua jadi sekeluarga nih ngeliat semua nah disitu ada sebagian pulang ada sebagian gak mau pulang ada yang pulang itu paling cuma penunggunya kan setiap rumah ada penunggu pelain di vila itu penunggu depan ada di depan selama ini gak ada gak ada katanya anak laki nih nah ada cowok saudara saya nih yang salah satu ini ngomong ke saya apaan di buong tau kenapa kenapa emang orang ada yang ketok-ketok pintu kamar katanya nih orang pintu kamar yang ada yang ketok-ketok terus ada perempuan nangis katanya nih terus lu liat gak gak berani katanya nih tapi jelas nih suaranya depan pintu kamar jadi saya nih bertiga nih jadi saya yang sudah saya caca yang laki ini satu cerita-cerita nih jadi kita bertiga ngalamin nih terus saya bilang awalnya tuh ayunan bilang gitu kan gue gak cerita sih terus ngeliat yang kakek itu saya udah liat duluan yang ngertanya saudara saya telepon kan saya bilang saya udah ngeliat duluan itu kakek bolong mah udah liat duluan gue duduk nih disebelah dia saya bilang gitu dia lagi ngelepon pas disebelahnya Icah lu gak ngerasa takut orang gue gak liat gak berasa saya udah berarti untuk kakek udah dua kali kan saya liat disitu sama yang gerbang terus gue kirain gak ada yang liat yang di gerbang gue lagi bilang dalam hati oh tuh kakek lagi dia muncul bilang gitu pulang aja yuk ganti ini saudara jangan daripada takut pengen pulang cuman kan sebagian jangan dong kita sayang momen kita kan besok siang kita pulang kita jarang ketemu gitu kapan lagi nih kita begini padahal gitu udah udah diputusnya aja deh udah gak usah pulang udah kita ini duduk santai disini aja katanya istirahat apa udah yang mau tidur tidur gitu mungkin capean tidur biarin penunggu penunggu disitu biarin mungkin itu di luar kan orang soalnya kan gak ada yang tau kalau tuh kakek juga ada di dalam kan jadi yang lain nih yang ngeliat taunya di luar itu ada biarin deh di luar ini rame itu kan gak gerak tuh dapet kakek semua ada yang bilang saya masih kebayang bener-bener kok bisa ya tuh kakek gak ada matanya gak ada hidungnya langsung pada ngebahas gitu kakek terus saudara saya yang caca nih bilang mending lu masih ngeliat kakek gue di kamar mandi di belakang persis lempuan rambutnya panjang kira-kira jam sepuluan jam sepuluan setengah sepuluan ya jadi jam sepuluan malam abis yang kejadian kakek tuh udah rencana yang lain udah mau pada naik ke atas tapi belum naik gitu udah pada kemudian lah biarin dia bertahan semalaman ini lagi besok siang gue di pulang bilang gitu terus iseng nih katanya sodara saya bikin apaan kek gitu kan kan soalnya kan kalau roti-roti kan bawa ya roti buat dibakar apa gitu bikin kek roti iseng nih gak ganda atau kakek jadi iseng ada yang bercanda gitu terus nih gue herat sama dia masih bisa bercanda dalam keadaan tengah gue ada yang mau nih gue takut kakek ada lagi kagak ada tuh kakek cuma di luar gue gak pernah liat tuh kakek ada di dalam lagi lu pada ngayal sih semua gak di setan bilang ada setan tuh kakek wajar lah di tempat gelap ketinya nih sodara saya bilang yaudah nah saya nih ke dapur sama sodara saya nih waktu itu bertiga eh empat berempat ke dapur perempuan dua laki dua ayo deh temenin gitu kan mau bikin roti bakar akhirnya temenin temenin gitu eh ini yang yang berani berani istilahnya cowok yang berani berani yang temenin saya macu caca kan udah istilahnya udah kendor udah nyali udah kayak gak punya kan terus udah gitu udah ke belakang nah di belakang tuh kan aduh jendelanya tuh jendelanya kan panjang gini tuh yang sampai istilahnya ke bawah gitu kan saya kalau ke dapur tuh mesti lewat jendela itu mesti kita kelihatan kaca kan tembus tuh ada pintu gitu ada pintu masuk muter itu rumah kan muter gitu tuh bisa tembus ke belakang tuh kalau kita muter lewat samping tuh dia bisa tembus ke belakang orang villanya besar banget kan jadi ada pintu belakangnya gitu samping lah pintu kayak samping gitu saya nengok gini gue ngeliat kayak terbang kadang terbang gitu apaan tuh saya bilang eh apaan tuh terbang saya nunjuk iya apaan tuh terbang tuh ada yang terbang kok gitu apa sih nah liat apaan tuh 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 terbang 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 yang bener iya tuh tuh terbang ya 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 mau masuk bilang gitu kan saudara saya ngeliat yang saudara saya yang caca nih dia yang juga ngeliat dia bener yang cowok yang berani nih ada ngeliat ayo ya Allah iya tuh bener terbang terbang masuk 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 nih ke dalung masuk palak palak ditutup rambut gini tapi kalau kuyang itu kan ada kayak ususnya dia gak ada palak bener-bener cuma ketutup rambut gini masuk ke kamar saya terbang pasti gitu ya masuk ke kamar kagetnya kan saya terus udah gitu kaget luar biasa ini masuk ke kamar kita caca masuk ke kamar kita saya bilang gitu sama istri lari semua saya lari nih sama saudara saya empat ada kepala terbang kepala terbang kepala terbang cuma masuk ke kamar kamar-kamar yang gue tempatin lari udah kabur pada kabur nah terus tante saya di atasnya sama om saya juga ada apa sih lari gak tau ada apa ini gitu kan lari ini pala terbang pala terbang bilang gitu pala terbang gimana itu tuh tuh di kamar di kamar lari semua lari nih akhirnya jadi yang empat nih ngeliat bilang beneran nih beneran ini beneran ayo-ayo lari keluar semua dari vila nih keluar terus penjaga vilanya kaget kok kenapa nih pada keluar lemes semua saya ini udah kalau saya udah gak mau masuk lagi kesitu gak mau gak mau gak mau masuk terus udah gitu ada apa ada apa penjaga vilanya dateng nyamperin ada apa ada apa itu pak monakanya saya ini semua di berempati ngeliat katanya ada kepala terbang masuk ke kamar yang ditempatin sama ponau saya yang di belakang terus udah gitu coba saya liat dia liat katanya gak ada gak ada apa-apa katanya sih penjaga vila ini pokoknya gak mau hari ini pokoknya malam kita pulang semua gak ada yang gak pulang akhirnya sama penjaga vila nih dihanterin kita pada bungkus-bungkus jadi oh iya mas yang katanya abis liat yang siang abis liat darah yang ada jejak bayi itu si mamang itu sempet pulang dulu ke rumahnya itu sempet dia pulang ke rumahnya dia dateng lagi bahwa kayak sesajen gitu tuh kayak dupa-dupa terus ada kopi hitam terus segala macem lah gak tau sesajen ditaruh di kamar itu oh yang kamar tadi dia masukin kepal saya udah bilang ya sama saudara saya udah masukin sesajen gitu ntar malam gue gak mau tidur disitu gitu gue juga gue takut katanya dia ya itu akhirnya pas yang abis ngeliat kepala terbang yang semua akhirnya memutuskan udah deh udah gak bisa gitu kalau istilahnya mas kepala terbang masuk ke dalam kamar nyata yang liat bukan saya doang bukan satu dua orang tapi di empat-empat liat semua terus gak nyampe disitu juga tuh kepala terbang ini kepala terbang muter lagi muter lagi kedepan jadi ini akhirnya semua orang nih ngeliat bener-bener itu kepala terbang terus kayak terbang terus udah gak tau dia tuh kemana habis ke pohon besar gitu terus gak tau dia hilang gitu aja terus sampe om saya udah deh ini berarti udah gak bisa ya deh pulang-pulang gitu jadi udah beres-beres sekenanya udah saya udah gak mau masuk kalau saya sih udah gak mau diberesin sama yang bisa laki-laki semua pada beres-beres udah keluar saya udah berharap udah lega nih keluar dari villa itu kerasa saya lega dong ya udah gitu alhamdulillah nih keluar dari villa baru turun berapa ini ya berapa langkah istilahnya dari villa tuh om saya bilang di villa ada taneman katanya dia berupa taneman unik di pot taroknya tuh segini taneman hias warnanya itu gold dia di bulu-bulunya itu bulunya itu kayak tajem-tajem kayak istilahnya kayak bulu kaktus tau kan kalau kaktus itu tajem kalau dia lembut lembut banget kayak bulu dia nanya sama penjaga villa katanya itu ekor kera emang pohon langka terus mau dibayarin katanya sama om saya gak dikasih kata penjaga villanya ambil ya pak nanti ibu pulang gak apa-apa ambil-ambil kalau bapak demen taneman kera kata iya saya gak enggak nih kalau ditaroknya di sebelah saya itu di belakang karena kan posisi saya paling belakang kan duduknya sendirian saya pas saya nengok gini kaget saya iya bener nih mohon bener-bener kayak ekor kera tuh begini-gini tapi kayak bergelombolan gitu tuh warnanya gold emang untuk pohon aneh di pokoknya saya aja gak pernah ngeliat orang om saya bilang dia kan suka tanaman hias tapi gak pernah nemu yang kayak begitu baru ini dinemuin seneng nih om saya dapet pohonan antik ikan gak ada lagi udah nih di tengah-tengah perjalanan nih saya lagi asik ngeliat jendela gitu kan gak perjalanan gitu sama bersyukur lega bisa keluar dari villa terus saya ngerasa kok disebelah saya ada orang gitu kayak ada orang gitu ya saya mau nengok takut gak nengok penasaran kan kok sebelah saya perasaannya ada orang saya nengok begini astagfirullah gini saya kaget nenek-nenek duduk disebelah saya nenek-nenek nenek-nenek sambil nunduk gini tuh kayak gak keliatan gitu tuh kayak ada rambutnya putih-putih nutupin gini ya pokoknya gak keliatan mukanya saya takut kamu saya ambil baca-baca gitu ya Allah kenapa ikut nih dari villa saya bilang gitu kok ikut nenek-nenek ngikut saya bilang gitu kok nenek-nenek saya gak pernah udah sosok nenek ini padahal yang kita lihat tuh kan kuntilanak sama kakek kan nah kalau yang anak kecil tuh katanya pocong deket pohon kan kan berarti sama kepala doang kan nenek ini gak pernah ada kok bisa hadir gitu ini nenek siapin ini nenek kan bingung kan dari mana ya Allah diikuti sama ini nenek ya Allah terus udah gitu pas nengoknya gak ada hilang hilang terus udah gitu saya ya Allah Alhamdulillah ya Allah saya udah bilang dalam hati ini ya Allah jangan sampai ketemu lagi dong yang aneh-aneh yang serem-serem ya udah cukup gitu saya udah ketemu ini udah takut luar biasa udah kira-kira nyampe jam 5 eh enggak sebelum subuh dong jam setengah 4 setengah 4 pagi itu nyampe 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 Jakarta udah kan rumah saya sama rumah tante saya tuh gak begitu jauh ya cuman beda gang doang kemudian pada pulang masing-masing yang jauh-jauh sih udah pada pulang terus gak berakhir disitu ya itu pohon itu mengundang misteri ternyata anaknya tante saya ini ngeliat subuh-subuh tuh ada nenek-nenek nyapu di depan pohon itu nyapu tapi kalau kita lihat nih kalau terang tuh bener rapi tuh kayak sampah-sampahnya itu rapi gitu gak ada sampah sama sekali tuh kayak orang bener-bener abis nyapu gimana sih mas tinggal di saup doang gitu udah ngumpul udah ngumpul ini dong anak tante saya gak mikir dari pohon itu kan nah malem malemnya tuh kan kamarnya tante saya tuh jendela ini menghadap ke taman rumahnya tuh katanya dia malem-malem tuh ngeliat ada nenek-nenek diri deket pohon itu berdiri aja kalau dia gak ngeliat nyapu cuma dia ngeliat berdiri tapi haraman rumahnya itu selalu rapi gak ada sampah satupun orang disapu sama tuh nenek akhirnya saudara saya banyak deh supupu-supupu yang jauh-jauh pada datang ke rumah tante saya itu ngeliat sosok nenek itu banyak yang ngeliat sosok nenek saya diceritain nih sama yang saudara saya yang caca nih yang ngeliat di kamar mandi dia bilang nih lo coba deh sekali-sekali nginep katanya di sana di kampung sebelah kan bilangnya kampung sebelah ngapain gak tau misteri nenek-nenek ngikut yang nenek-nenek ngikut katanya di pohon oh masa saya bilang iya beneran masih ada katanya nih akhirnya saya coba nginep di rumah di rumah tante saya itu gak tuh bener saya ngeliat nenek-nenek itu lagi nyapu oh iya bener itu nenek lagi nyapu saya bilang gitu kan ya memang kejadiannya udah berapa orang yang ngeliat terus tante saya bilang setiap orang yang nginep sini juga ngeliat tuh nenek-nenek nyapu tuh nenek nyapunya setiap ini setiap sebelum subuh tuh antara mau subuh mesti dinyapu nah tante saya punya cucu nih cucunya nih setiap jam segitu nangis nangis terus masih kecil nangis terus mungkin diganggu sama nenek itu kan besokannya tuh saya aneh gitu penasaran sama nih pohon kenapa kok bisa gitu kesitu sama saudara saya nih aneh nih mas masa yang lain tuh bunganya apa pada bagus semua ini gak tumbuh masa hijau kayak ada warna daun-daunnya dikit ya gak ada udah bener-bener gold gitu warnanya saya penasaran kok banyak semut semut hitam yang besar-besar tuh kok ini banyak-banyak semut sih semut banyak kayak gak wajar itu semut penasaran dong saya ini di dalamnya apaan sih bilang gitu kan ya Allah saya mau megang takut juga tapi bismillah tau di hati kecil tuh kayak ada yang suruh buka gitu cabut coba buka buka gitu pokoknya ada yang istilahnya kayak ngedorong gitu supaya ngelakuin hal itu ya akhirnya kata saudara saya yang cacat jangan lah jangan sembahal lo nih ntar akhirnya kenapa-kenapa kita kan gak tau itu pohon ada apaannya gitu apa di penunggu ada istilahnya balak-balak ntar lo kena lo jangan jangan gak udah bismillah tawakal gitu saya bilang tawakal Allah udah bismillah saya bilang baca-baca saya potek tuh yang bentuk ekornya gini tuh saya potek ya Allah mas dalemnya kopong itu sarang semut semua itu sarang semut tapi anehnya tuh pohon bulunya tuh bagus kayak tebel gitu tuh lebat gak kering tuh bulunya emang bagus gak istilahnya gak rontok gak apa tetep saya buka yuk Allah ini sarang semut semua saya bilang sama tante saya kasih unjuk tuh terus om saya juga ngeliat ya Allah kok ini taneman begini pantesan dia baru ngeliat terus dia mikir pantesan sama ya penjaga vila disuruh bawa sama girang katanya girang iya katanya pak ambil ambil gak apa-apa gak usah bayar ambil mungkin nih si bapak gak tau nih ada penunggunya akhirnya kata-kata saya udah ini buang buang gitu kan kita bikin selamat buang buang akhirnya dibuang udah pas abis dibuang gak ada kejadian misteri berarti kejadian misteri itu itu di pohon hitung dibawa di vila berarti di vila itu banyak banget jadi kayaknya setiap taneman mungkin ada kali bekas-bekas orang masa bisa ikut kan mustahil masa di taneman bisa ikut tanemannya langka saya gak pernah liat jangan saya om saya dia pencipta taneman gak pernah ngeliat taneman aneh gitu makanya dia mau ya dia mau beli itu karena dia liat unik banget kan gak ada yang punya kan sedangkan dia taneman hiasnya itu banyak banget dirumahnya macem-macem dia kepengen itu gak ada dimana-mana ini langka dia udah senang karena langka gak taunya mengandungi itu hal gaib gitu berarti sebelum ibu pulang itu belum dikasih tau ini pilih bekas apa atau bekas apa makanya serem oh iya tante saya tanya ini sebenarnya bekas api sih waktu yang beres-beres bagaimana beres-beres itu ditanya kan akhirnya kan penasaran juga kok kenapa kok kayak banyak penunggunya gitu terus ada kepala-kepala terbang gitu kan kayak udah gak wajar kan kalau udah kebanyakan gini kalau penunggu doang istilahnya kan paling ada satu-dua lah wajar gitu tapi kan ini segala kepala terbang terus pocong mainin ayunan gitu terus kakek-kakek itu kenapa sih gitu kan ditanya tukang vilanya sih gak mau jawab tadinya akhirnya kenapa sih terus digomong ya dulu bekas muja gitu doang oh muja katanya dulu bekas muja katanya tapi dia gak ngejelasin muja apa muja apa gitu enggak saya berani ngomong kayak gini karena villa itu udah gak ada udah benar-benar diratain lah dibongkar iya udah dibongkar mungkin banyak orang takut kali ya gak ada yang mau nginep kan lama-lama bangunan rusak bagaimana kan orang terlalu ekstrim disitu benar-benar anak kecil bisa ngeliat ocong berarti kan sampai anak kecil aja dikasih lihat kan benar-benar yang wah benar-benar gak wajar itu villa atau ada sesuatu tapi kan kita gak tau apa penjaga vilanya cuman bilang dulu tempat muja gak tau muja apa dia gak ngejelasin juga tuh penjaga vilanya itu juga udah gak ada udah meninggal juga sekarang udah gak ada jejak udah ilang jejak itu kan kejadian 16 tahun yang lalu udah lama nah tapi kalau untuk kan tadi bilang ibu wilanya udah gak ada nah untuk pohon yang itu pernah masih ada gak sih pernah ada yang lihat lagi gak udah gak ada kan makanya tau itu gak ada gara-garanya saudara saya yang gak ikut pada waktu itu yang pada penasaran-penasaran pengen tau itu villa masa segitu gitu ya ekstrim banget gitu kan wih bener-bener angker luar biasa dong ya sampai lihat kepala terbang apa kan pengen kesitu nah dia datang kesitu tuh udah gak ada udah rata terus nanya sama ada yang lagi bongkaran tuh katanya penjaga vilanya juga udah gak ada udah meninggal ini yang urusnya juga udah ini emang kayak dibongkar katanya sih makanya dibongkar karena penjaga villa itu udah gak ada udah gak ada ngurus mungkin gak ada yang berani kali orang dia doang yang berani itu buktinya dia kayak bawahnya sajen kan dia kayak udah ngerti kan nah tadi kan menurut info yang penjaganya ditanya bekas dulu bekas pemujaan tapi kita belum tau pemujaan apa ya iya gak tau selain bekas pemujaan itu pernah ada tragedi apa lagi sih di villa tersebut kata sih ada ini orang bunuh diri disitu sekeluarga kalau gak salah sekeluarga itu yang sekeluarga itu yang bunuh diri pengunjung atau pemilik dari rumah tersebut saya kurang tau ya cuman dibilang gitu doang dulunya awalnya sih katanya ada orang gantung diri sekeluarga disini katanya tapi gak tau nih cerita sebenarnya itu iya pantes oke 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 pilanya juga sekarang udah gak ada kan udah penjaganya pun udah gak ada udah meninggal bener-bener nah tadi kan si yang anak kecilnya itu pengen liat pocong pocong nah di yang orang-orang lain itu pernah ngeliat penampakan pocong aslinya gak sih kalau kita sih kan gak ada yang liat cuman yang saudara saya yang cowok katanya ngeliat itu katanya yang suka ketok-ketok kamar itu pocong dia ngeliat dia ngeliat pocong katanya tapi dia cuman dia doang ya yang liat dia terus kaget kayak orang itu pocong itu terbang ke arah pohon besar itu katanya dia oke ke pohon yang belakang caki kalau saya sih gak liat cuman dia doang selama ini dia nyimpen sendiri karena takut awalnya katanya dia dari pertama udah liat dari pertama dateng katanya dia pas naik ke atas itu dia tuh ngeliat pocong dia pikir sekilas ipe cuman bayangan dia doang awalnya gitu naik ke atas katanya dia udah ngeliat pocongnya tapi dia mikir ah itu cuekin aja mungkin menunggu tau bayangan gitu kan namanya orang gak percaya dia bilang gitu nah terus malam itu dia bilang ketok dia kan gak ada ketok lagi dia tuh kayak ada pocong mediri gitu pocong diri terus dia kayak orang terkesima tuh gak bisa gerak gini nah dia liat katanya pocong itu terbang ke pohon ke arah pohon kan dari kamar ini kan jendela kamarnya kan juga ke arah pohon gitu kan keliatan jadi dia ngadep ke sono jadi bentuk villanya tuh gini letter L gitu jadi bangunannya jadi kita bisa ngeliat ke arah pohon besar yang di belakang itu nah ini kan udah banyak tadi ngeliat sosok kepala buntu atau si kakek-kakek nah dari apa keluarga ibu ini pernah ada yang nanya gak sih ke penjaganya mas kita nih habis melihat ini loh habis melihat ini loh nah dia ngasih tau gak sih oh dulu ini si ini ini ngejelasin gak sih penjaganya ini enggak enggak ngejelasin cuman nih saudara saya ngomong mas disini kenapa sih ekstrim banget masa iya banyak banyak penampakan saya ngeliat pocong saudara saya ngeliat yang mata bolong kakek-kakek terus katanya si tukang filmnya cuman bilang ah itu sih udah biasa gak apa-apa gak ganggu gitu doang dia gak ngejelasin ada apa ada apa berarti gak ngejelasin asal mula si sosok ini iya dia cuman bilang kayak ditutupin mungkin kayak ditutup-tutup dia cuman bilang dulu awal-awalnya ada orang bunuh diri sekeluarga tapi gak tau kejadiannya saya sih katanya saya cuma dengar ceritaan katanya dia terus ini abis itu dibekas muja gak tau muja apa gitu nah tapi yang pas tadi bawa sajan si penjaganya nah itu sempat ditanyaan gak sih sama keluarga sama tante saya nanya sempat sih kan abis itu emang kayak kita tau nih ya ada yang liat pocong terus si mamang itu bawa pemujaan kenapa? karena tante saya cerita aku nanya temet tukang ininya vilanya penjaga vilanya kok apa namanya bapak bawa sajen sih gitu kan pake sajen tuh kenapa gak apa-apa bu katanya biasa lah namanya vila ada penunggunya katanya biar gak gak ganggu katanya gitu ini pokoknya penjaga vila ini nutupin lah kejadian asli itu vila gimana di nutupin biar gak keliatan serem-serem banget mungkin ya namanya vila disewain kan supaya laku kalau dia cerita mungkin ntar takut orang namanya dari mulut ke mulut kan gak ada yang dateng lagi kesitu malah takut gak jadi ini itu juga setengah 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 hari dari total mau berapa hari jadi mau dua hari jadi malam keduanya tuh pas setengah malam pas malamnya itu jam 11 malam lah bubar kan waduh pulang gak jadi nginep harusnya kan siang sampai besok siang tuh rencananya pulang ya ini udah ekstrim begitu sampai yang kuat ini-ini lah penampakannya ini banget loh maksudnya gak cuman satu orang iya gak tau ternyata bukan cuman kita nih awalnya kan saya sudah saya kita kira kan cuman saya berdua dia kan akhirnya ada satu lagi bertiga ada temannya lain ternyata nih hampir semua dikasih lihat macem-macem gokil jadi dia ngeliat ada yang ngeliat jadi kebanyakan kalau yang kakek ini baru pada ngeliat yang di gerbang kalau saya kan dua kali ini yang lain ngeliat di gerbang katanya paling sering tuh yang sosok perempuan yang sosok perempuan ini yang nutupin itu sering tuh nampakin diri kalau yang itu tapi dari sekian banyak sosok itu gak ada yang maksudnya gak ada yang interaksi kayak ngomong apa oh enggak gak ada makanya pada diem aja oh gak ada diem gitu kayak dingin cuman yang kakek itu kayak senyum yang jahat tuh yang kalau dia gak suka yang sinis gitu cuman kakek itu doang kayaknya mungkin tuh kakek sosok kakek itu kayak pengen ngeisaratin kali ya jangan disini jangan disini kayak gitu pesannya kan kayak nyuruh kita pergi pergi jangan disini padahal istilahnya kan kita sholat berjamaah yang ngaji kan sampai lagi om saya rajin ngaji kan dia sholat subuh aja abis sholat subuh dia ngaji dulu kan tapi kok saya herannya tetep gak pergi kok kuat sekali dia bener-bener nunggu disitu tuh malahan banyak yang liat kan istilahnya tambah menjadi-jadi kayak nantangin kesannya tuh dia kayak pada nantangin apalagi yang tadi sosok kepala terbang gitu ya akhirnya katanya tante saya kita harusnya bersyukur Alhamdulillah kita gak sampe dicelakain itu soalnya kalau makhluk gitu gak suka sama kita suka dicelakain gitu ya kan takut suka ngadorong tapi pas pulang aman ya itu yang sosok nenek itu yang dari pohon gara-gara pohon dibawa itu kan pokoknya amannya yang pohon gak ada dikeluarin dari rumah istilahnya dibersihin gitu kan baru gak ada aman orang selama ini gak ada orang makanya gak percaya sama hal-hal yang gitu kan gak ada yang ngeliat gak ada yang ngeliat pernah liat ini di rumahnya masing-masing gak liat ini gak liat itu gitu kan ya gak ada yang percaya hal-hal gitu baru kejadian disitu baru kejadian pas dipilih ditampakkan semua semua jadi saling nutupin tuh mas gak ada yang mau cerita saling ngejaga maksudnya jangan sampai ada yang takut orang ini kan momen kayak gini kan jarang kumpul-kumpul bareng kapan lagi gitu kan soalnya kan rumahnya kan jauh-jauh pada sibuk masing-masing sebelum sekali ngumpulnya kan belum tentu bener-bener makanya pada diem-diem saling nutupin perasaan saling gitu gak ada gak ada gitu-gitu padahal dia sendiri yang ngomong ngeliat serem banget ini itu bener-bener saya kalau inget kejadian ini masing bener-bener gimana sih kebayang gitu terus merinding takut sendiri saya sukai Allah dan untungnya udah gak ada vila udah gak ada penjaga vilanya aja udah gak ada udah meninggal oke nih sekian nih cerita dari ibu Nina untuk malam kali ngga pengetawa gue jadi ketawa oke nih sekian cerita dari ibu Nina untuk malam kali ini bagaimana pendapat kalian tulis di kolom komentar dan gue pengingetin lagi bagi kalian yang punya cerita atau pengalaman horror yang ingin berbagi kisahnya di kisah tengah malam bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah dan terima kasih nih ibu Nina udah berbagi kisahnya di kisah tengah malam dan oke sekian gitu dulu gue Viko pamit undur diri dan ibu Nina juga pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati